wisata kuliner halal nyos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa anda alihi wassohbi wa menda'biyahum bihisanin ila yaumil qiyamah amma ba'du sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah bertemu kembali dengan saya Misra'u Mr. Nyos dalam acara wisata kuliner halal nyos baik sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya baik sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah tidak lupa salawat bestasalam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sahabat keluarga tabi'in tabi'u tabi'in dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan sahabatnya di yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah ngomong-ngomong soal permadangan soal pernyos-nyosan soal kuliner ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran dengan ayatnya hai orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman makan makanan yang baik dan makanan yang halal ya baik secara zatnya dan baik secara syariah baik sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah ngomong-ngomong soal nyos ya di dekat kampus ini ada tempat yang nyos yang sering digeruduk oleh mahasiswa sehingga di sana tempatnya kadang sangat ramai sekali makanya di hari ini kita tidak menempatkan di hari orang-orang pada kesana semua menyerbu warung tersebut ya namanya adalah warung makan bismillah sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah seperti apa warung makan bismillah itu ayo kita kesana sahabat bahasa ya baik sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah warung tersebut ya tidak jauh dari sini hanya sekitar kurang lebih 700 meter oleh karena itu kita ya sahabat bahasa ya jangan tak ya aja gak usah manja-manja biar nanti lahap di sana ya sahabat bahasa ya tepatnya warung itu berada di jalan Kiai Haji Ilyas nah kalau orang sini mengatakannya tepatnya berada di Gumok Masjid sahabat bahasa ya Gumok Masjid itu bukan masjid tapi sebuah gumok ya di sana ada peninggalan zaman dahulu nah warungnya itu di samping sawah samping kali ada di sana sahabat bahasa ya biar gak babi putati itu stasisuh sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah kita meluncur capcus ke sana sahabat bahasa ya ya sahabat bahasa kita jalan kaki aja ya udah dekat nah sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah Alhamdulillah kita sudah sampai di warung makan bismillah yaitu tepatnya berada di ini tuh jalan Haji Ilyas ngelosari jombor baik sahabat bahasa rahimahin wa rahimahakumullah kita langsung saja order ya ya sahabat bahasa tempatnya saya nyaman sekali dan masya Allah ya tempatnya nyaman apalagi pas hujan-hujan gini ya baik sahabat bahasa kita akan melihat apa yang ada di sini nah ya bu assalamualaikum menunya apa aja wah ya sahabat bahasa disini ada soto ayam soto sapi sop ayam nasi rawon gadu-gadu nasi pecel ya Mr. O pesan menunya adalah gadu-gadu walaupun di depan Mr. O sudah tersedia sahabat bahasa tempe goreng hangat sahabat bahasa masya Allah ya nah tapi Mr. O pesannya gadu-gadu dan rawon ya mungkin bagi Anda para pecinta kuliner pernah juga menikmati rawon rawon itu adalah sebuah makanan ya yang merupakan kalau kita bilang ya berkuah atau seperti sup ya sup daging tapi warna apa kuahnya itu hitam karena khasnya rawon itu menggunakan kluwek ya menggunakan kluwek nah sebenarnya rawon ini asal mulanya berasal dari Jawa Timur ya jadi Jawa Timur kemudian merambah ke daerah Surakarta sahabat bahasa ya nah umumnya rawon ini menggunakan daging sapi ya daging sapi makanya kita jarang kalau ketemu rawon daging ayam itu jarang biasanya adalah bagian yang sandung lamur kemudian bumbunya yaitu bumbu rempah-rempah dari khas Indonesia seperti bawang merah bawang putih lengkuas atau laos tumbar miris serai kunir cabai kluwek garam dan minyak nabati nah semua bumbu-bumbu ini dihaluskan nah biasanya rawon ini dihidangkan dengan dikasih apa dilengkapi dengan tahu kecil-kecil kemudian telur asin daun bawang kerupuk udang dan lain sebagainya kemudian biasanya disampingnya itu dikasih empal daging atau juga bisa dikasih ya empal daging atau daging yang potong-potong dan sambel itu tentang rawon saya kira sahabat-sahabat semuanya sudah pernah lah menikmati menu yang namanya rawon ya nah rawon ini ada banyak jenisnya ya nah kalau yang paling populer di daerah pesuruan sana pesuruan sana itu adalah rawon nguling nah kalau di Jawa Timur ya biasanya rawon setan di daerah Surabaya ya nah karena memang disana mungkin sambelnya yang membuat dinamai rawon setan nah sekarang ini rawon ini ya makanan yang bisa didapati dimana-mana tidak hanya di Jawa Timur seperti yang pada zaman dulu kalau zaman dulu ya hanya kan di Jawa Timur tapi sekarang rawon ini bisa didapati dimana-mana oh sambil menunggu kiriman menu kita cicipi tempe gorengnya ya rumpung tempe gorengnya masih panas ya nah kita cek dulu gorengannya pimpi di warung bismillah seperti apa bismillah hmm kalau sahabat ya hmm penyantai ini tempenya double sahabat ya hmm makanya gigitnya tebal banget tempenya double sahabat ya ya rasanya lumayan mantap ya hangat enak bismillah hmm hmm sambil nunggu pesanan datang sudah dibikin di sahabat ya jadi anda sahabat semuanya terutama kalangan mahasiswa ya kalangan mahasiswa atau kuatga di sekitar candin dombor pulutan dan sebagainya insya Allah ya pesanan saya sudah datang ya ini adalah nasi rawon ya bisa minta mangkok kecil satu bu ya ini rawon sahabat pas ya nah inilah penampilan rawon ya hampir sama kayak sutus sama kuah tapi rawon ini kuahnya berwarna hitam ya atau coklat kalau di Surabaya lebih hitam lagi ya karena disini menggunakan satu bumbu tambahan untuk rawon itu namanya kluwek nah ini yang digunakan untuk untuk rawon biasa sampaikan tadi sahabat pas rahimani warahmatullahi jadi di rawon itu ada cawki kemudian ada apa namanya godong so insya Allah sahabat pas ini kalau yang kedua gaduh gaduh sahabat pas rahimani warahmatullahi kita mau review mana dulu ya kita review yang anget anget dulu yaitu rawon sahabat pas dan disini menghidangkan rawonnya ditambah cemilan namanya adalah peyek kacang sahabat pas ini bisa coba dulu tehnya ya mantep pak pak ahman ini 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 rawon namanya kita akan coba saja ya biar anda tidak penasaran seperti itu apa itu rawon ini ya sebenarnya saya sampaikan ya di rawon itu hampir sama dengan soto cuma ada tambahan bumbunya yaitu godong so kemudian bumbunya disini ditambah dengan keluak gitu atau keluak gitu ya sehingga menjadi lebih coklat kita coba dulu review dulu ya seperti apa rasa rawon yang ada di warung bismillah ya ha warungnya aja bismillah berarti kita sebelum makan kita ucapkan bismillah ya bismillah masalah sahabat pas ya bumbunya merasuk ya ke dalam kuah tapi kuahnya kental dan gurih gurihnya terasa ya kuahnya terasa dari rawon ini ya sahabat pas ya nah ini biasanya orang dikasih sebelum makan rawon dikasih jeruk nipis ya dikasih jeruk nipis nah tujuannya apa dikasih jeruk nipis ini si antaranya banyak tujuannya satu jeruk nipis ini sebagai antioksidan juga selain itu jeruk nipis ini kalau kita mengambil ilmu dari ibu-ibu cuci perennya pakai jeruk nipis ya itu untuk menetralisir lemaknya jadi cabun-cabun cuci mengandung jeruk nipis sahabat pas ya ya sahabat pas rahimah 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 gaduh-gaduh ini sebenarnya di zaman dulu itu pertama-tama adalah makanan dari rakyat yang zaman dulu itu dinamakan makanan rakyat jelata karena gaduh-gaduh ini banyak kalau dulu itu tidak dimasak jadi jadi sayur-sayur mentah akan tapi setelah kasihat dari gaduh-gaduh ini dirasakan itu enak di dalam tubuh karena disini banyak sayur-sayuran maka gaduh-gaduh ini berpindah menjadi makanan para raja gaduh-gaduh ini adalah makanan asli Indonesia sahabat pas ya seperti kita tahu pada umumnya gaduh-gaduh ini yaitu lontong yang dicampur dengan sambal kacang ya ditaburi dengan sayur tomat ada telur rebusnya dan juga ada toppingnya berupa kerupuk sahabat pas ya nah ini menunya gaduh-gaduh segini ini adalah gaduh-gaduh porsi jumbo bagi anda yang datang kesini dengan porsi jumbo ini anda bisa mendapatkan hanya dengan harga 8.000 rupiah murah meriah sahabat pas ya kita coba testing dulu rasanya gaduh-gaduh disini ya sahabat pas ya sambal kacangnya kita coba dulu ya hontongnya dengan sambal kacang ya bismillah hmm mantep sahabat pas ya lontongnya lembut dan sambalnya juga mantep kurih kacangnya terasa banget kita lagi ya jajaki lebih dalam lagi kasih telur sahabat pas ya hmm ya sahabat pas ya ini namanya gaduh-gaduh gaduh-gaduh yang menggoda bismillah ya penentu rasa di gaduh-gaduh itu adalah sambal kacang sahabat pas ya karena yang lainnya memang original natural semua nah penentunya dimana rasanya bumbunya adalah dirasik ketika apa membuat sambalnya ya sambal kacang ini kemudian sambal kacang ini dicampurkan ke barang lontong yang dicampur dengan kentang rebus dan rajangan timun ya saya coba kentang rebusnya saya buat pas ya bismillah hmm untuk memeriahkan orang makan gaduh-gaduh ditambahkan kerupuk sebenarnya kerupuk itu hanya satu kehebatannya kehebatan kerupuk itu adalah kemeriuk jadi selama kerupuk ini kemeriuk maka akan disukai orang tapi selama kerupuk ini sudah melembem sahabat pas biasanya orang tidak tidak mau makan nasi sama kerupuk ya kita coba lagi ya gaduh-gaduh lengkap lontong kentang tomat dan kerupuk ya biasanya kalau waktu kecil dikremes kerupuknya ditabur bismillah dan porsi yang segini sangat cocok sekali terutama untuk mahasiswa tadi saya lupa nyampur sahabat pas sampai tahunnya belum kelihatan sangat cocok untuk mahasiswa ini menu masya Allah menu yang menurut saya menu super besar ini kalau mahasiswa itu kan nasi muda-muda ini kuat banyak kalau makan ya kayak saya saya juga mahasiswa sahabat pas ya mahasiswa tua ya baik sahabat pas rahimah kita udah review rawon dan gaduh-gaduh minum dulu bismillah nah sahabat pas jangan lupa setiap kita makan dimana saja dan kapan saja karena makanan itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita harus mengakhirinya dengan bersyukur kepada Allah yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti Rasulullah mengatakan man akalato aman waqala alhamdulillah illadhi ata'amani hadha wa razaqonihi min ghairi hawlin minni wala kuwatin siapa sudah selesai makan maka berdo'alah alhamdulillah alhamdulillah iladhi at'amani hadha wa razaqonihi min ghairi hawlin minni wala kuwatin bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu dan itu harus menjadi budaya kita kebiasaan kita sebagai orang islam ya sahabat bas rahimah rahimah sekarang kita akan bincang bincang dengan pemilik warung bismillah baik sahabat bas disambil kita disambil saya disebelah saya sudah ada pemilik warung bismillah namanya bapak haji mah mahbub mahbub sode ya assalamualaikum pak mahbub ya Allah ya namanya bagus sekali bismillah kenapa diberi nama bismillah warungnya pak mahbub ya ini ada cerita saya itu kan punya anak empat punya anak empat yang satu yang tiga sudah berkeluarga semuanya satu satu itu sekolahnya di man IC petalangan oke sekarang saya di rumah tidak ada kegiatan terus kebetulan rumah saya dekat sama kapur oke saya dengan ibunya niat yuk yuk bismillah gawi warung makan niatnya aja nyambut gawi kalau dibaca saudakoh kalau casah saya jatarbia oh Masya Allah saya niati dengan bismillah oke sekarang terus saya niati dengan bismillah itu Alhamdulillah paling berkat Masya Allah terus kemudian niat saya itu terus saya curahkan kepada anak-anak saya gimana kalau abah sama umi mau bikin warung tak kasih nama bismillah terus saya tobah kebenaran saya yang kedua itu kan juga alam ninggong Masya Allah tahun berapa tahun 90 ya 96 96 terus dapat biaya sesuai di surya surya 96 2006 2006 terus anak saya semuanya mendukung Ustadz saat bikin warung ini kemudian saya binama bismillah malah anak saya menyalankan kalau bisa niatnya sama umi itu mau kerja tapi sambil sambil beramal itu untuk anak-anak kalau bisa digratiskan anda bakal tiap Jumat nah gratis aku mampu ya kalau enggak 50% lah alhamdulillah sampai sekarang berjalan Masya Allah jadi sahabat bas terutama anda dari kalangan mahasiswa dan tidak mahasiswa saja siapa saja siapa saja kalau hari Jumat ini Jumat cukup bayar 50% jadi gaduh-gaduh yang tadi 8.000 berarti hanya bayar 4.000 rawonnya yang 7.000 hanya bayar 3.500 Masya Allah jadi itu semua bukan hanya makanan pokoknya semua setuali barang-barang yang project perusahaan jadi semuanya masakan semua masakan ya termasuk soto termasuk gaduh-gaduh mie kawon ya gorengan sebagainya bayarnya ini berangga setia Mas Wahyu ini insyaallah ya sahabat mas ya kecidul ini Mas Wahyu ternyata datanya kesini hari Jumat saja dikidul 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 gratis full tapi saya sendiri kan wah kalau gratis itu malah nanti tidak mencidik ya betul pada sungkan ya Riko kalau 50% Alhamdulillah responnya responnya bagus jadi sama-sama enak Masya Allah ya sahabat mas bagi anda yang mungkin dikota Demak dikota Kudus dikota Semarang Jepara Rembang Pati ya ini Pak Mahbub ini inspirator buat kita ya tunggu usaha ya setiap Jumat menggratiskan 50% jadi cukup bayar setengah saja Masya Allah ya dan tentu saja setnya itu malah lebih tinggi oh malah lebih tinggi dari hari biasa Masya Allah kalau hari biasa katanya dapat 800 900 kalau hari Jumat malah 1.2.000 1.1.100.000 itu ya padahal 50% 50% kita kan double 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 jendek Masya Allah luar biasa sahabat-sahabat Pak Mahbub ini adalah termasuk orang yang memberi contoh dalam kebaikan Insya Allah kalau ada yang meniru Insya Allah Pak Mahbub juga akan mendapat pahala seperti yang diberikan orang yang meniru karena siapa yang memberi contoh kebaikan dia akan mendapatkan pahala kebaikan orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut ini Subhanallah berarti sejak tahun berapa warung ini berjalan kalau warung makanya 2 tahun 2 tahun ini 2 tahun ini sejak anak saya itu kelas 2 kelas 2 SMA sekarang sudah lulus berjalan 3 tahun berjalan 3 tahun Insya Allah dan ini kan memang banyak lingkungan mahasiswa yang ngos di candi di pulutan di pondok 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 juga ada yang dekat di dermol lestari pulutan mbah nasafi semua kesini Masya Allah kesini pokoknya belum buka itu selesai pada ngantri super makasih mateng bu ya mas ya kak cwk nggak cewek nggak cowok nggak cewek nggak cowok ini ini bolong ini 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 akhirnya akhirnya kan jadi pelanggan merasakan masakannya kebersihannya kebersihannya ke sutianya jaga akhirnya kan terus ya kalau Jumatnya mereka dapat 50% kan tentu saja di hari berikutnya mereka wah daripada ke tempat lain kesana ajalah kan kita Jumat juga kesana masa kalau Jumat kesini kalau nggak Jumat ke tempat lain mereka kan juga akan hidup untuk berpikir Masya Allah ya betul Alhamdulillah tidak ada rasa seudon atau gimana gitu sama anak-anak dan anak-anak kayak anak saya sendiri jadi masuk masuk bebas mau kadang jeda kuliahnya masuk istirahat jam 12 nanti masuk lagi jam 4 tiduran disini habis ini habis itu tiduran silahkan saya bebas kali iya nah ini Masya Allah Sahabat Basrahim Menemua Rahmakumullah Pak Haji Mahbub ini memberi inspirasi buat kita semuanya insya Allah dengan istilahnya sedekah yang diberikan ini insya Allah menjadi apa namanya semacam penggeret juga kan untuk keberkahan dan untuk kelancaran di hari berikutnya karena disitu memang banyak ya janji Allah kepada orang yang sedekah yang akan dilipat gandakan baik Sahabat Basrahim Menuh Rahim Allah bagi Anda yang berada di sekitar ini namanya Gumuk Mejid sekitar Gumuk Mejid Anda bisa langsung aja datang ke Warung Bismillah kalau Anda ingin mencoba dulu rasanya bisa datang di hari Jumat silahkan ajak anak saudara sekampung diajak boleh kalau nanti blutak antrenya Jumat harus sabar harus sabar antrenya banyak antrenya banyak mudah-mudahan Bapak Mahbub ini selalu diberkai oleh Allah SWT dalam usahanya apalagi banyak sekali ingin membantu kepada para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu nah gitu dulu sahabat Bas acara wisata kuliner di hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan referensi buat Anda semuanya ya mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua bagi Bas FM bagi para pengusaha kuliner dan juga bagi para pendengar dan penonton Bas TV terima kasih atas kebersamaan Anda mari kita tutup dengan doa kepada para tul majelis subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila angta astagfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh